Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam santiasa memberikan rahmat, keselamatan kenikmatan bagi kita semua sholat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w yang kita harapkan syafatnya besok di yawmul qiyamah, Allahumma amin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana memasukkan data in passing di sistem informasi sumber data integrasi atau sister pada kesempatan ini kita akan bahas selanjutnya setelah in passing kita naikkan maka kita harus mengubah ke pangkatan kita yang ada di sister caranya adalah bapak ibu silahkan kembali login ke sisternya masing-masing setelah masuk bapak ibu pilih menu ke pangkatan karena di in passing sebelumnya sudah kita masukkan, in passing kita ke penata, kita akan masukkan ke pangkatan kita ke 3C penata masuk ke tambah kemudian kita pilih ke 3C penata kemudian nomor SK nya sesuai dengan yang ada di SK tanggal SK ada pada tanda tangan kemudian terhitungnya ada pada diktum masa kerja golongannya adalah 3 tahun masa kerja bulannya adalah 10 bulan kemudian kita unggah file nya file nya sama dengan file yang kita unggah di in passing tadi nama dokumen adalah kita buat aja 3C SK pangkat dan in passing cek dulu pastikan semuanya telah sesuai 3C kemudian nomor SK tanggal SK nya sudah sesuai di atas tanah tangan ya teman-teman kita bisa lihat tanggal itu sedangkan TMT nya ada pada diktum menetapkan pertama itu pasti ada tanggal jadi jangan sampai terbalik antara tanggal SK dengan terhitung mulai tanggal ketika semuanya sudah kita klik simpan nah maka kita tinggal ajukan perubahan data ya demikian sudah kita berhasil unggah poin-poin yang harus kita unggah jadi ketika kepangkatannya nanti sifatnya adalah ajuan dan nanti akan mendapatkan persetujuan dari kepegawaian atau SDM dari pergeruan tinggi untuk selanjutnya ditetapkan di tingkat LLDKT dan di tingkat nasional terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum Wr. Wb